Pada tanggal 8 Juli 2022 mendatang, seluruh jamaah haji akan berada di Arafah untuk melaksanakan puncak haji dengan melaksanakan ibadah wukuf. Berbagai persiapan dilakukan untuk menghadapi ibadah wukuf di Arafah, baik bimbingan ibadah maupun bimbingan kesehatan. Selain itu, persiapan mental jamaah juga dilakukan untuk memohon kekuatan, kemudahan dan kelancaran. Hal itulah yang dilaksanakan oleh jamaah KBH Al-Hromain, Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Paneroga. Mereka melaksanakan izdikosa, zikir dan doa bersama untuk memohon pertolongan Allah SWT agar dalam pelaksanaan wukuf di Arafah, mabid di Muzalifah dan melempar jumrah di Mina, diberikan kemudahan dan kelancaran. Sebenarnya tidak hanya sekali pelaksanaan izdikosa ini berlangsung beberapa kali, khususnya pada malam Jumat begitu, merupakan suatu kebiasaan bagi kita umat Islam untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang terkait dengan ibadah izdikosa, ibadah izdikosa akan ada beberapa pelaksanaan yang harus kita ikuti, artinya ada beberapa persaratan antara lain secara fisik, kemudian doa dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu kegiatan yang perlu dijalankan bersama-sama. Termasuk izdikosa adalah pelaksanaan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT, Selain melaksanakan doa bersama, pada kesempatan yang sama, petugas penyelenggara ibadah haji bersama tim Kesehatan Haji Indonesia memberikan pebekalan kepada Joma'ah terkait persiapan pelaksanaan aras musnah. Salah satu mendapat pengarahan tentang kesehatan diantaranya rutin minum obat, mengurangi aktivitas fisik, serta memperbanyak minum air agar selama armusnah fisik dapat terjaga dengan baik. Yang paling terpenting tidak melebihi 30 kilo, yang kedua, biasanya kalau itu kleter 1 sampai 5, itu biasanya sebelum berangkat ke Arofah, bisa dipimbang. Nah, setiap ini kami juga menunggu, yang paling terpenting mengapa betul ketika panjeningan itu nafar awal, panjeningan ditoto saiki. Apa yang disampaikan dokter Pita, tolong bentuk-bentuk itu dilakukan. Apa persiapannya, apa obatnya. Ojo sampai dengan, obatku dikabar. Jangan sampai terjadi. Selama pelaksanaan wukuf, Joma'ah Kabihu Al-Haromain akan menempati sejumlah tenda di Arofah yang cukup bagus dan mewakai pendingin udara, serta tersedia kasur lipat untuk setiap joma'ah. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.